Sukma Pedang Jelit 1. Adakah manusia di dunia ini yang belum pernah melihat laut? Tetapi ada berapa gelintir manusia yang pernah melihat lautan sedang mengganas, ombaknya menggulung tinggi, suaranya menggetarkan jantung? Kabut menebal, menghalangi pandanganku, ini adalah sebuah pemandangan yang jarang terjadi, badai mengamuk, menghembuskan angin yang bergulung-gulung. Dalam cuaca yang begitu mengerikan, mungkinkah ada benda yang dapat mengapung di atas lautan? Nyatanya, memang ada. Ombak yang menerpat tinggi tidak sanggup merobohkannya, tubuh orang yang satu ini berdiri tegak, seakan sebuah batu karang besar yang disandarkan pada tembok yang kokoh. Mungkinkah yang terlihat ini seorang manusia? Kadang-kadang bila melihat kejanggalan seperti ini, kalau Anda mengatakan bahwa itu pasti hantu, orang yang percaya mungkin akan lebih banyak. Apa yang terpampang di hadapan kita sekarang memang demikian adanya. Orang ini berjalan selangkah demi selangkah menuju tepi pantai. Ombak yang tinggi menghempas bagian kepalanya dari belakang. Namun langkah kakinya masih tetap tegar. Orang ini mengenakan pakaian serbah hitam. Rambutnya yang panjang meriap-riap menutupi sebagian wajah dan menjuntai di bahunya, di tangannya tergenggam sebatang pedang yang berwarna hitam pekat. Awal bulan 4, angin laut selalu bertiup kencang, dia tidak memperdulikannya, tangannya menggenggam pedang itu erat-erat membuat siapapun yakin, seandainya ombak dapat menggulungnya, pedang itu akan tetap menempel di tangannya dan tangannya pun tidak akan lepas dari pedang itu. Di antara pasir yang menebar di pesisir pantai, terdapat banyak jejak kaki. Dan jarak antara jejak kaki yang satu dengan yang lainnya persis sama. Setelah menempuh pesisir pantai yang panjang, di ujung jalan adalah sebuah pelabuhan, jejak kaki orang berbaju hitam yang sangat teratur itu terus memanjang sampai pelabuhan tersebut. Jejak kaki itu terlihat samar-samar, tapi mengapa langkah kakinya tidak mengeluarkan suara sedikitpun? Ada orang yang mengatakan bahwa setan ataupun hantu tidak bisa meninggalkan jejak, tapi berjalan di atas pasir tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, apakah ada manusia yang sanggup melakukannya? Bila kita bertemu dengan orang yang suka berdebat, entah persoalan ini akan diributkan sampai berapa lama baru ada jawaban yang pasti. Sebuah rumah di dekat pelabuhan telah menyalakan penerangan sebuah lampu yang terbuat dari kristal menghias di atas sebuah meja pualam yang berbentuk aneh, membuat suasana dalam ruangan itu terasa menyeramkan. Di samping lampu terdapat setumpuk uang emas dan sekotak mutiara, head ijin duduk di meja itu. Orang ini tampaknya sangat tegar, angin yang mengganas di tengah lautan saja tidak dapat merubuhkannya. Bila orang itu berdiri, tubuhnya bagaikan sebatang tiang baja yang ditanam dalam-dalam di bawah tanah. Apapun tidak menggerakkan tubuh itu. Pada saat itu, ada seorang manusia yang mendatangi dari balik pelabuhan, kemunculannya yang tiba-tiba itu tetap tidak membuat head ijin bergeming, sepertinya kedatangan orang ini sudah dapat diduga olehnya. Bagaimana manusia yang sedang melangkahkan kaki, bila kaki kiri sudah diayunkan ke depan maka tidak dapat tidak, kaki yang kanan harus menyusul dari belakang. Manusia yang tiba-tiba muncul itu tampaknya lebih tinggi kurus dari yang pertama. Di bawah cahaya lampu, wajah orang itu sungguh tidak sedap dipandang, namun bibirnya justru sedang mengembangkan sebuah senyuman. Dan kalau diperhatikan dengan siksama, wajah yang memperlihatkan senyuman yang kaku itu ternyata hanya sebuah topeng. Suara ombak yang menggelegar terdengar jelas, menerpa batu-batu karang yang ada di pesisir pantai cahaya lampu menari-nari, manusianya pun tidak berbeda dengan hantu. Pada saat seperti ini, bila ada orang ketiga yang melihat mereka, siapa yang dapat memastikan bahwa mereka adalah manusia atau hantu? T. Bian Jin mengatukkan kedua telapak tangannya dan diangkat ke atas serta menjura. Apakah Toatek Sian Sing? tanya T. Bian Jin. Benar wajah Toatek Sian Sing itu tetap kaku dan menjawab dengan lantang. Sepuluh tahun tidak berjumpa. Badai kali ini begitu ganas, kapal-kapal yang berlayar dihancurkannya sampai berkeping-keping, saya mengira semua penumpang kapal telah mati tenggelam ke dasar lautan. Sepanjang perjalanan saya kemari, saya melihat tiang-tiang anjungan di pelabuhan patah dan amruk. Para nelayan pun tidak ada yang terlihat batang hidungnya. Tidak disangka Toatek Sian Sing tetap bisa sampai di sini untuk memenuhi janji, saya bukan manusia. Saya hanya sebuah sukma yang berkelana antara dunia manusia dan alam kematian. Juga bukan sukma manusia, tetapi sukma pedang katanya dengan suara dingin. Suaranya begitu berat dan kaku. Benar-benar tidak mengesankan setengah manusia pun. Ti Bian Jin memperhatikan Toatek dengan seksama, dari atas kepala dan terhenti di tangan yang menggenggam pedang hitam itu. Tangan itu tidak berbeda dengan tangan-tangan biasa yang dapat kita temui pada setiap orang. Tapi tangan yang satu ini menggenggam pedang dengan begitu kencang seakan pedang itu memang tumbuh di tangannya dan tak bisa dilepaskan lagi. Terhadap apa yang disebut tangan, Ti Bian Jin sangat memandang tinggi. Tangan yang dimiliki seorang ahli bisa berarti segalanya, karena alat untuk membunuh orang memang pedang, tapi kehebatan tanganlah yang dapat menggerakkan pedang tersebut. Di tempat asalmu ada sebuah pepatah, sebatang pedang Toatek, menyapu seluruh Fuseng, memang bukanlah nama kosong. Kedatangan saya kemari kali ini adalah untuk menyewa pedang di tanganmu itu, maksudnya agar kau membasmi seluruh ahli dari Tionggoan, kata Ti Bian Jin. Tangannya menunjuk ke arah tumpukan uang dan mutiara di atas meja. Semua benda-benda ini hanya sebagai rasa hormat saya kepada Toatek Sian Sing, setelah usaha kita berhasil kekayaan serta kedudukan yang terhormat akan kita rasakan bersama. Lanjutnya, Toatek memperlihatkan sebuah senyuman yang aneh. Kau kira aku mau datang untuk semua ini? Tanyanya, tangan kirinya tiba-tiba menghibas, mutiara-mutiara yang ada di atas meja berterbangan di udara, pedang di tangan kanannya berkelebat. Se-a-a-et-sep di bawah sinar lampu kristal itu, terlihat cahaya yang menyilaukan mata. Mutiara-mutiara itu jatuh kembali ke atas meja, ternyata telah menjadi dua seluruhnya dan yang mengagumkan adalah belahan mutiara itu rapi sekali, seakan dipotong dengan kera mengukur jarak satu per satu. Lagi pula, mutiara itu baru terbelah setelah jatuh di atas meja. Gemuruh suara ombak masih terdengar dengan jelas, seandainya kita dapat menutup suara gemuruh itu, suasana di pelabuhan yang telah hancur ini akan menjadi hening seketika. Metel, Tibianjin bersinar sekilas. Sinar kagum. Jadi, apa maksudmu memenuhi undangan ini hanya untuk Menang jawab Toatek. Menang Tibianjin jadi heran dibuatnya. Tidak salah. Pedang adalah aku. Aku adalah pedang. Makna sebatang pedang adalah kemenangan. Kelahiranku, kedatanganku, justru untuk kemenangan itu. Menang hidup. Kalah, mati. Tidak ada pilihan yang lain suaranya tegas sekai. Tibianjin tertawa senang. Saya percaya kedatangan Toatek Sian Sing kali ini dengan perhitungan yang matang, menyerang harus kena, bertarung harus menang, Siapa lawan saya yang pertama tanya Toatek tanpa memperdulikan kata-kata Tibianjin yang bernada pujian itu. Saya rasa Tuan sudah mengatur hari-harinya. Lawan pertama Anda adalah Chi Siong Kiamhek dari biara Chi Siong Dilasan, kata Tibianjin menjelaskan. Sebetulnya bagi Toatek, segala macam biara, kuil ataupun partai persilatan, tidak membawa arti khusus. Fuseng, tempat asalnya sendiri, semua yang disebutkan tadi dalam waktu sekejap sudah hilang dari ingatannya. Dia hanya mengharapkan kemenangan. Kecuali kemenangan, wajah dan mimik orang-orang yang telah dibunuhnya selama ini pun tidak pernah diingatnya. Hatinya hanya mengingat sepatah kata, kemenangan. Hal lainnya tidak akan diperdulikannya. Kalau kita mau mengatakan dengan melihat kenyataan pada dirinya, hidupnya bagaikan sebuah perjudian. Dan orang yang berjudi tentu selalu mengharapkan kemenangan bukan kekalahan. Dalam bayangan Tibianjin saat itu, terlihat sudah raut muka Cishong Kiamhek. Keangkerannya, penampilannya yang penuh wibawa dan tentu saja pintu gerbang nyara itu sendiri yang selalu tertutup rapat dan kokoh. Tibianjin paling tidak suka melihat wajahnya yang selalu ditampilkan sesombong mungkin, bahkan lonceng besar yang berbunyi setiap ada bahaya pun dibencinya. Oleh sebab itu, Tibianjin sekali lagi menatap pedang hitam yang tergenggam di tangan laki-laki yang ada di hadapannya, tangan dan pedang itu akan membereskan darah Cishong dan kewibawaannya, termasuk lonceng yang menyebalkan itu. Kebencian adalah sebuah perangkap yang aneh, tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa yang paling sering terperangkap justru diri sendiri bukan orang lain. Gunung Taesan tidak terlalu tinggi, pepatah yang mengatakan. Mendeki puncak Taesan, maka dunia akan terlihat kecil sebetulnya agak berlebihan. Tapi ketegarannya dan nama besar yang disandangnya selama ini telah menutupi sebagian kekurangannya. Biara Cishong terletak di dekat Gou Toa Fusyong, yang berarti lima tempat terkenal di sekitar Taesan yang mempunyai nama Fusyong. Banyak perguruan besar ataupun biara di bulim yang mendengar namanya saja, orang sudah menggidik. Tiga huruf besar biara Cishong terpanjang di atas pintu, dengan dasar hitam dan tulisan tinta emas. Pintu besar itu seperti biasa, selalu tertutup rapat, cahaya sinar matahari membuat tulisan emas di atas pintu itu berkilauan. Pada saat itu, sepasang matu yang mengandung sinar tajam memperhatikan huruf di atas pintu itu. Orang ini masuk dari pintu besar di depan yang bertiang pualam langkah kakinya begitu kuat dan jaraknya pun tetap persis seperti yang terlihat di pesisir pantai tempoh hari. Toatek Tsuhaun tidak memandang sebelah matahari terhadap pintu besar yang ada di hadapannya, baginya yang tersirap di pelupuk matahari hanya kelebatan pedangnya dan darah yang akan mengalir. Dia tidak pernah membayangkan bagaimana jalannya pertarungan yang sudah di depan matahari. Dia mempunyai kepercayaan yang tidak dapat diuraikan terhadap dirinya sendiri, Paling-paling yang akan didapatinya hanya kematian. Tentu saja kematian orang lain, bukan dirinya, sudah banyak sekali kejadian seperti ini yang dialaminya, kelebatan pedang lalu mengalir darah dari kening, lawannya rubuh ke tanah dan mati. Meskipun hal seperti itu sudah dialaminya berulang-ulang, namun dia tidak pernah memandang ringan seorang musuh, sebab dalam hatinya dia tahu bahwa memandang rendah kepandaian seseorang adalah peristiwa yang paling mudah membuat diri kita mengalami kekalahan. Mungkin pengertian inilah yang membuat diri Toatek Tzu Hun belum pernah mengalami kekalahan selama ini. Teng! 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 Suara lonceng yang dibayangkan oleh T. Bian Jin pun berbunyi nyaring, Toatek Tzu Hun bagaikan tidak mendengar lonceng tanda bahaya itu. Dia tetap melangkah dengan pasti dan yakin. Bagainya hanya satu kata menang yang harus diperhatikan. Dia melangkah lagi, sampai di depan pintu besar itu, kakinya terhenti. Tidak terlihat tanda-tanda bahwa dia akan mengetuk rantai bundar berkepala singa di pintu itu. Bahkan terpikir pun tidak, dengan cepat dia menghantam pintu itu. Berak dia sudah tiba di dalam pelataran. Di pintu yang tadi dilaluinya terlihat cetakan sesosok tubuh manusia. Rapi seperti baru saja diukir dan yang menakjubkan adalah di bagian pinggir cetakan sosok tubuh manusia itu tidak terlihat sedikitpun keretakan. Hal ini bukan hanya dilakukan di biara Chi Song saja, dimanapun juga dia tidak mempunyai kebiasaan mengetuk pintu. Dia bukan sedang memamerkan kekuatannya, tapi sedang memupuk rasa percaya diri di hatinya. Rasa percaya diri seorang manusia bukan selamanya menyala begitu saja, terkadang seperti sebuah tungku api yang memerlukan tambahan kayu dan minyak. Tempat Toatek Tzu Hun berdiri saat ini adalah ruang pertemuan negara itu, matahari dengan trik menyoroti atap rumah, pohon cemara dan juga tubuh manusianya sendiri. Beberapa puluh orang Tzu berdiri dengan rapi berbentuk dua barisan. Toatek Tzu Hun dan Chi Song Kiam Hek berdiri berhadapan Toatek Tzu Hun tidak pernah memperhatikan bagian lain dari tubuh lawannya, yang menjadi pusat perhatiannya hanya mata, karena sepasang mata manusia paling mudah membocorkan rahasia hatinya. Walaupun seseorang pandai sekali menyembunyikan perasaan hatinya, tetapi akan terlihat jelas oleh orang yang mempunyai pengalaman dalam hal ini karena matu digerakkan oleh perasaan hati. Perasaan tergerak, sinar mata pun berkelebat kadang-kadang untuk menunjukkan kepura-puraan pun tidak sempat lagi. Pandangan matu Chi Song Kiam Hek menelusuri sosok tubuh yang ada di hadapannya, kemudian terhenti di tangan Toatek Tzu Hun yang menggenggam pedang hitam itu. Sebuah tangan yang kokoh dan memancarkan kekuatan. Seorang pembunuh bayaran bukan saja memerlukan hati yang keji dan mantap, tapi juga memerlukan tangan yang bisa mendukung kepandaya ilmunya. Selama ini, Chi Song Kiam Hek belum pernah menemukan kelemahan ilmu pedangnya, sayangnya bila seseorang harus mencari kelemahan dirinya sendiri, sama seperti mencari sebatang jerum ditumpukan jerami, selamanya manusia selalu menganggap diri sendiri sudah cukup sempurna. Dia hanya pernah kalah satu jurus selama hidupnya. Dan orang itu adalah seorang tokoh besar yang selamanya hidup di lautan. Ruangan yang begitu besar dan orang yang demikian banyak, ternyata tidak menimbulkan suara sedikitpun. Sejak mengalami kekalahan melawan jago dari lautan itu, Chi Song Kiam Hek segera pulang dan menutup diri. Dia mengira kalau dia bisa merubah sedikit lagi jurus yang dimilikinya dan menunjukkan perubahan yang tidak disangka oleh lawan, kelak tentu ada kesempatan untuk menebus kekalahan itu. Satu hal yang tidak disadari olehnya, bila dia dapat melatih diri untuk mencapai kemajuan, apakah orang lain tidak dapat melakukan hal yang sama? Apakah anda yang disebut La San Chi Song? Tanya Tua Tek Tuaun. Betul jawabnya mantap. Kalau betul, kau harus mati. Perasaan Chi Song Kiam Hek sulit dijelaskan. Dengan pengalaman selama berpuluh tahun, hatinya sudah tidak mudah dibuat terkejut lagi. Tapi bila kematiannya harus ditentukan oleh orang lain, mau tidak mau Chi Song Kiam Hek terkejut juga mendengar sesumbar orang yang satu ini. Aku harus mati. Suaranya terasa dingin sekali. Terdengar suara tertawa anak buahnya yang menganggap perkataan Tua Tek Tuaun tidak masuk akal dan lucu sekali. Dalam hati mereka, menganggap laki-laki yang ada di dalam ruangan itu sungguh tidak tahu diri. Padahal kematiannya sendiri sudah di depan mata. Anak buah Chi Song Kiam Hek hanya tahu bahwa keancu mereka belum pernah terkalahkan selama ini dan seorang laki-laki yang sama sekali tidak terkenal, berani mengatakan bahwa guru ataupun majikan mereka akan mati di bawah pedangnya. Betul sekali jawab Tua Tek Tuaun dengan yakin. Chi Song Kiam Hek adalah seorang manusia yang mempunyai banyak pergaulan, dia juga pernah melukai orang ataupun membunuhnya. Dia mengerti sekali bagaimana penampilan seseorang sebelum melukai atau membunuh musuhnya, semakin tenang pembawaan seseorang sebelum melakukan pembunuhan semakin banyak kemungkinan menang yang akan dirayahnya. Apa yang terlihat pada diri Tua Tek Tuaun persis seperti yang digambarkan olehnya, memang ketenangan dan keyakinan merupakan kunci keberhasilan seorang pembunuh bayaran. Mengapa kau ingin membunuh aku tanya Chi Song Kiam Hek dengan datar? Hanya satu alasan, yaitu ingin menguji ketajaman pedang ini jawab Tua Tek Tuaun sambil mengacungkan pedangnya. Melihat kera bicara lawan di hadapannya, Chi Song Kiam Hek dapat merasakan bahwa Tua Tek Tuaun sama sekali tidak ragu kalau-kalau ia akan mengalami kekalahan. Anak murid Chi Song Kiam Hek tidak senang mendengar nada bicaranya yang congkak. Mereka segera mengambil posisi mengurung, Chi Song Kiam Hek melambaikan tangannya, memberi tanda agar mereka tidak boleh bertindak apa-apa, meskipun dia tahu bahwa lawan yang berani datang menemuinya tentu mempunyai pegangan tapi siasat seperti itu sudah lama diketahuinya. Siasat menggertak supaya lawannya ciut dulu nyalinya, tentang hal ini tentu saja Chi Song Kiam Hek jauh lebih memahami dari anak muridnya. Bersiap-siaplah kata Tua Tek Tuaun. Pedang digenggam dicabut dari sarungnya, lalu dihunus dan akhirnya masuk kembali ke dalam sarung, gerakan ini sudah biasa, tetapi dapat menimbulkan kesan antara ada dan tiada. Sinar pedang menyilaukan. Chi Song Kiam Hek juga sudah menghunus pedangnya. Tidak ada yang mengatakan bahwa gerakan pedang laki-laki itu belum cukup cepat, paling tidak bagi anak muridnya, tapi, meskipun jarak antara kelamatan dan kecepatan hanya sedikit sekali, reaksi yang ditimbulkan justru besar sekali perbedaannya. Di antara kedua belah alis matu Chi Song Kiam Hek ada garis luka yang memanjang. Darah segar memercit dengan dras dan tubuhnya pun jatuh ke tanah. Bagi anak muridnya, Tua Tek Tuaun malah belum terlihat menghunuskan pedangnya, orang yang dapat melihat dia menghunuskan pedangnya dan mengayunkan ke arah musuh dan memasukkan kembali ke sarungnya, sudah terhitung memiliki kemampuan luar biasa. Anak murid Chi Song Kiam Hek gempar seketika sepertinya sekarang mereka baru sadar bahwa ketiga kata kau harus mati yang diucapkan Tua Tek Tuaun bukan main-main. Juga baru sadar bahwa keancu mereka benar-benar sudah mati. Tapi sembilan dari sepuluh anak murid jarak itu yakin kalau keancu mereka mati bukan karena ketinggian ilmu pedang Tua Tek Tuaun, tapi dengan semacam ilmu sihir. Suara hunusan pedang dan golok memekakkan telinga. Mereka segera mengurung Tua Tek Tuaun dan bersiap-siap menyerangnya. Kalian masih belum pantas membuat aku menghunus pedang ini. Mundur bentakan itu sangat berwibawa. Anak murid Chi Song Kiam Hek selamanya tidak pernah mendengar perintah orang lain. Tapi apa yang diucapkan oleh Tua Tek Tuaun bukanlah perintah, namun seperti semacam mantra pengampunan. Mereka tidak bergerak, hati mereka merasa malu. Pedang di tangan guru mereka masih tergenggam erat-erat, tetapi manusianya sendiri sudah mati, dan dari matanya yang membelalak dapat dipastikan bahwa sebelum kematian menjemputnya, dia terkejut sekali. Chi Song Kiam Hek adalah seorang yang mempunyai nama besar di bulim. Dalam satu jurus roboh bermandikan darah, peristiwa ini kalau sampai tersebar di luaran, entah apa akibatnya? Bila saja dia yang sudah memperhatikan keyakinan Tua Tek Tuaun, tidak terlalu menganggap dirinya sendiri tinggi, mungkin dia juga tidak akan mengalami kekalahan yang begini mengenaskan. Ingat baik-baik, aku bernama Tua Tek Tuaun. Kata-kata itu diucapkan sepatah demi sepatah seakan ingin orang-orang yang mengelilinginya dapat mendengar dengan jelas, setelah itu dia membalikan tubuh dan melangkah keluar. Perjalanannya kali ini telah menunaikan tugasnya dengan baik. Segala kesedihan, kemarahan, kekesalan hatinya telah ditumpahkan pada diri Chi Song Kiam Hek. Seorang pembunuh bayaran tidak pernah memikirkan bagaimana dan apa yang terjadi setelah lawannya dibunuh, juga tidak memikirkan bagaimana perasaan para keluarga yang ditinggalkannya. Pelajaran pertama yang harus diketahui oleh seorang pembunuh bayaran ialah bagaimana menahan perasaan hati dan mencapai kemenangan. Karena bila dirinya tidak berhasil memenangkan pertandingan maka hanya matilah jalan keluar baginya, bukan hanya seorang pembunuh bayaran saja yang harus mengetahui peraturan ini, juga sebagian besar jago-jago bulim harus memahaminya. Langkah kaki Toatek Tsu Hun di atas batuan hijau di sepanjang jalan keluar gedung itu masih tercetak rapi. Butiran di debu yang dihasilkan pejakan kakinya ikut beterbangan menyertai kegelisahan di hatinya. Apa yang membuat dia tertarik untuk melakukan tugas bagi Tibian Jin, bukanlah imbalannya, tapi sebuah kata menang. Bukan pula mutiara-mutiara yang telah dibuatnya menjadi dua bagian, yang dikhawatirkan olehnya justru apabila tidak ada lagi lawan yang sesuai untuk bertanding melawannya. Tidak ada lagi kemenangan yang dapat memuaskan hatinya, karena kemenangan yang ingin diraihnya adalah kemenangan yang cukup berarti, yaitu dengan lawan yang cukup pantas untuk mati di bawah pedangnya. Bagaikan seorang pemain sandiwara di atas panggung, bila mereka sudah terlalu banyak memainkan peranannya, yang dibutuhkan bukan lagi imbalan yang akan diperoleh tapi tepuk tangan yang gemuruh. Dia selalu percaya bahwa kepastian untuk dirinya sendiri jauh lebih penting dari kepastian orang lain. Toatek Tsu Hun memandang lekat-lekat pedang yang tergenggam di tangannya, pedang itu juga mempunyai kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Pedang adalah dirinya. Dan dirinya adalah pedang itu. Mereka telah lama menyatu. Pedang yang selalu menang dan tak pernah mengenal kata kalah, Bagaimana mungkin pedang seperti ini tidak mempunyai kepercayaan diri yang besar? Dari arah belakang, sayup-sayup terdengar tangisan yang pilu, dia selamanya tidak pernah terharu mendengar suara seperti itu. Dia yakin bahwa pencipta alam semesta ini selalu demikian, dia menghadapi orang yang tertawa dengan tertawa dan menghadapi orang yang menangis dengan tangisan. Dia tertawa dengan nada suara yang aneh ketika mengangkat kepala untuk melihat tiga tulisan berhuruf emas di atas pintu itu. Seorang pembunuh juga mempunyai rasa bangga. Apalagi dapat membunuh lawannya di kandang orang itu sendiri. Lu Chi adalah nama daerah yang sekarang dikenal dengan nama San Tiang, di antara rimba pohon su terdapat telaga Weisan Hui Sian Cheng terletak di tengah telaga ini. Pat Sian Kiam tinggal di dalamnya, Hui Sian Cheng atau perkampungan Hui Sian dan pemiliknya Pat Sian Kiam alias si pedang delapan dewa sangat terkenal di Bulim. Namanya masih di atas Chi Xiong Kiam Hek, tempat tinggalnya pun jauh lebih luas. Hari ini cerah dan sejuk. Dalam udara seperti itu, orang-orang yang tinggal di dalam Hui Sian Cheng tidak akan menduga akan datangnya awan kelabu. Toatek Tzu Hun selalu berjalan dengan penuh keyakinan dan tenaga yang kuat, keyakinan dan tenaga kaki yang kuat bila melangkah, akan menunjukkan bagaimana tingginya ilmu orang yang mempunyainya. Pintu gerbang Hui Sian Cheng sudah terlihat olehnya, bibir Toatek Tzu Hun mengulung senyum tipis, pikirannya melayang ketibian Jin yang mengatakan bahwa lawannya yang kedua adalah Cheng Chu atau pemilik perkampungan dari Hui Sian Cheng, Pintu gerbang yang satu ini juga tertutup rapat. Dalam hati Toatek Tzu Hun sadar, bila dirinya mengalami kekalahan pasti tidak akan menerima kematian, tapi selamanya dia tidak mencemaskan dirinya akan mengalami kekalahan dan otomatis kematian pun tidak pernah terbayangkan olehnya. Yang pasti dia yakin, manusia tidak ada yang dapat hidup setelah nyawa meninggalkannya. Toatek Tzu Hun percaya kalau saat ini Patsian Kiam masih belum mendengar tentang kematian Chi Xiong Kiam Hek, andai kata dia sudah mendengar pun, pasti tidak akan menyangka kalau orang itu dapat mati dalam keadaan yang memalukan. Orang-orang di biara Chi Xiong juga tidak mungkin menyebarkan berita bahwa keancu mereka mati dalam satu jurus saja. Manusia hidup memerlukan nama baik, manusia yang sudah mati pun mementingkan hal itu. Toatek Tzu Hun melangkah mendekati pintu gerbang. Dan sekejap kemudian pintu besar itu telah membuka cetakan sesosok tubuh manusia. Bagi Li Cheng Hong, orang yang datang ke perkampungannya untuk mengadu ilmu ataupun memohon menjadi anak muridnya adalah hal yang tidak mengherankan lagi. Peristiwa ini sudah terjadi sebanyak tujuh kali dan semuanya meninggalkan tempat ini dengan kepala ditundukan. Usia orang-orang ini hampir sebaya dengan Toatek Tzu Hun. Semuanya tidak lebih dari 35 tahun. Li Cheng Hong tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengalahkan orang-orang itu. Tidak lebih dari 15 jurus. Oleh sebab itu, Li Cheng Hong tidak begitu mengambil hati tamu yang datang tanpa diundang ini. Mereka berdiri berhadapan. Dalam benaknya Li Cheng Hong selalu tidak habis mengerti. Apakah orang-orang ini kekurangan pekerjaan sehingga nyawa dan nama baik pun tidak diperdulikan lagi? Siapa nama besar Tzu Hun ini tanya Li Cheng Hong tanpa memandang sebelah mata? Toatek Tzu Hun jawab yang ditanya. Mendengar nada yang pasti dan yakin itu, kening Li Cheng Hong agak berkerut. Ada urusan apa kau mencari ku tanyanya? Aku menginginkan kematianmu jawab Toatek Tzu Hun dengan tegas. Li Cheng Hong tertawa datar, kata-kata ini sungguh asing di telinganya. Bahkan seumur hidupnya, baru pertama kali inilah ia mendengar ada orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Tentu saja Li Cheng Hong mengerti, dirinya tidak boleh kalah gertak dengan laki-laki yang ada di hadapannya ini. Anak ingusan dari mana yang berani membuka mulut besar di hadapan ku lihat saja kenyataannya jawab Toatek Tzu Hun dengan suara yang tidak kalah kerasnya. Sinar pedang membuat ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin, belum lagi laki-laki itu sempat mencernakan jawaban yang diberikan oleh Toatek Tzu Hun, dirinya sudah limbung dan roboh ke tanah. Di bagian dahinya terlihat garis memanjang. Darah mengucur seperti air sungai, kata cepat apapun di dunia ini tidak dapat melukiskan apa yang telah terjadi, kecepatan merupakan pokok terpenting dalam ilmu silat. Bila tidak dapat melaksanakannya maka hal lain pun tidak perlu diungkapkan lagi, anak murid Li Cheng Hong memandang dengan terpana. Untuk sesaat mereka lupa menghunus pedang dan membalaskan kematian Cheng Chu itu. Bayangan hitam dengan rambut panjang yang terurai melintas di hadapan orang-orang itu. Mereka tersadar seketika, langkah Toatek Tzu Hun sudah mencapai pintu gebang, tidak ada orang yang mencoba menghalanginya, hanya terdengar suara panik dan ramai membicarakan dirinya. Itu pasti ilmu siluman, bukan ilmu pedang sejati. Kata-kata itulah yang tertangkap oleh telinganya dan kata-kata itu juga yang sering didengarnya ketika ia masih berada di tanah asalnya yaitu Fuseng alias Jepang. Dalam hatinya ia merasa kecewa, rupanya para kocio di Tionggoan hanya begini saja, benar-benar nama yang menyesatkan orang. Mungkin bila orang-orang ini tidak mempunyai nama demikian besar, dia pun tidak akan menerima permintaan tibian jin untuk membunuh mereka. Bagian dua hari ini berbeda dengan hari kemarin, angin bertiup dengan kencang, hujan turun dengan deras. Hari yang sungguh tepat untuk membunuh seseorang gelang berantai cawipeng adalah seorang jago bulim di Tionggoan. Namanya lebih tinggi setingkat lagi di atas Cishong Kiam Hek maupun Patsian Kiam Licheng Hang. Puluhan tahun belakangan ini, di bulim ada sebuah nyanyian yang mengatakan gelang berantai dikeluarkan, enam iblis disapu bersih, nyanyian itu bermaknakan kejadian 20 tahun yang silam. Ketika itu dia mencari enam orang iblis yang sangat jahat dan menggemparkan dunia persilatan, meskipun dirinya mengalami luka yang tidak ringan, namun enam orang iblis itu pun terbasmi di bawah pedangnya. Sejak itulah gelang berantai cawipeng menjadi terkenal tidak ada orang yang berani mencari perkara dengannya. Di telinga Toatek Tsu Hoon kembali ternih yang kata-kata yang diucapkan oleh tibian jin. Lawan ketiga adalah gelang berantai cawipeng. Cao Wipeng Cao Wipeng, di tempat kediaman Cao Wipeng juga ada sebuah lonceng besar, bila terjadi suatu urusan besar, maka lonceng itu akan berbunyi. Sekarang, semua anak murid, keluarga, maupun para pelayan sedang berkumpul di ruang depan. Lonceng sudah dibunyikan sebanyak 12 kali sebagai tanda bahwa seluruh anggota keluarga itu harus berkumpul. Toatek Tsu Hoon dan Cao Wipeng sudah berdiri berhadapan laki-laki itu berusia kira-kira 50 tahun. Banyaknya pengalaman menghadapi pertempuran membuat laki-laki ini tidak berani menganggap penteng semua lawannya. Matanya memperhatikan Toatek Tsu Hoon dari atas kepala dan berhenti di tangan yang menggenggam pedang itu. Tangan dan pedang inikah yang telah membunuh Chi Xiong Kiam Hek dan Patsyam Kiam Li Cheng Hang? Tangan yang istimewa dipadukan dengan pedang yang juga istimewa barulah dapat menyebabkan peristiwa yang dalam sekejap mengegerkan rimba persilatan itu. Manusia bagaimanakah yang sedang berdiri di hadapannya sekarang? Mungkin pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan selembar nyawa. Aku sudah mengetahui bahwa di dunia persilatan muncul seorang sepertimu katanya memulai pembicaraan. Aku mengucapkan selamat bagi dirimu, karena yang lainnya mati tanpa mendengar nama lawannya kata Toatek Tsu Hoon dengan wajah kaku. Oh ya tanya Chau Hoi Peng, betul, dengan demikian kau dapat mati dengan metem ram sombong betul kata Chau Hoi Peng tajam. Sombong itu perlu asal pada tempatnya, dan aku memang pantas menyandang kesombongan ini. Apakah Chi Xiong Kiam Hek dan Li Cheng Hong berdua mati di tanganmu benar? Jawab Toatek Tsu Hoon tanpa menampilkan perasaan apa-apa. Berapa jurus yang kau perlukan untuk merobohkan mereka? Tanya Chau Hoi Peng. Penasaran lebih baik tidak usah disebutkan karena kau tidak mungkin percaya. Jawaban itu membuat Chau Hoi Peng tambah penasaran. Coba katakan boleh dikatakan hanya setengah jurus? Jawabnya tenang. Kau mengoceh yang bukan-bukan bentaknya marah. Kau Hoi Peng telah membuat kesalahan besar. Dalam suatu pertarungan besar. Hal yang paling utama adalah harus dapat menahan emosi. Lagi pula seorang yang tidak mempercayai bahwa dengan hanya mempergunakan setengah jurus dapat membunuh orang, belum pantas disebut kociu, menandakan ilmunya belum cukup tinggi dan pengetahuannya dangkal. Kalau seseorang yang belum mengetahui bahwa dalam setengah jurus dapat membunuh, bagaimana mungkin dapat menahan serangan setengah jurus itu? Tangan Toatek Tsu Hoon menggegam pedangnya erat-erat. Chau Hoi Peng belum memperhatikannya otaknya masih dipenuhi kata-kata setengah jurus tadi. Sungguh mati dia tidak percaya jika hanya dalam setengah jurus dapat merobohkan lawan. Tentu yang dimaksudkan adalah seorang kociu melawan seorang kociu juga. Mungkin jago yang berasal dari tengah lautan itu pun tidak dapat melakukannya. Toatek Tsu Hoon selamanya belum pernah menjelaskan hal ini kepada lawannya, juga tidak memaksa mereka untuk percaya. Kenyataan dapat membuktikannya sendiri. Gerakan pedang yang tidak tampak telah menembus dahinya. Begitu melihat sinar yang menyilaukan, Chau Hoi Peng segera bermaksud menghindar, belum sempat hal itu dilakukannya, rasa dingin telah sampai di antara kedua alis matanya. Pada saat itu, otaknya masih sempat mengingat dua patah kata setengah jurus. Orangnya rubuh ke tanah, gelang berantai bergelim dengan jatuh. Hujan tanpa angin awal musim panas. Toatek Tsu Hoon menyusuri gang kecil. Walaupun jalan besar atau gang sempit, langkah kakinya tetap teratur jarak jejak yang ditinggalkannya tetap sama, kelihatannya mudah tapi untuk melaksanakannya tidak semudah orang yang hanya melihat. Tanpa latihan yang tekun dan keras, siapapun jangan harap dapat melakukannya. Air hujan membasahi rambutnya yang panjang, juga baju dan seluruh tubuhnya. Dia merasakan kesejukan disertai rasa puas yang dalam, otaknya sekali lagi mengingat ucapan Tibian Jin. Lawan keempat adalah golok emas Feng Haou. Lawan kelima adalah telapak besi rinteng. Lawan keenam adalah Hit Kuan Pip, nama sejenis senjata yang bentuknya berupa pinsil yang terbuat dari baja, Chung Tao. Lawan ketujuh adalah peluru pengejar Sukma Chin Tiong, golok emas Feng Haou juga sudah dirubuhkan olehnya, tidak mungkin terjadi hal yang tidak diinginkannya. Toatek Tsuhaun selalu penuh keyakinan, yang pasti pedang dihunuskan dan lalu dikembalikan ke dalam sarungnya. Dia tidak pernah mencoba menghapuskan sisa darah lawannya, karena kecepatannya, maka darah yang tersisa pun hampir tidak ada. Wajah Tibian Jin terus melintas di benaknya, sejumlah kociu yang tergores oleh pedangnya juga melintas terus. Dari telapak besi rinteng sampai peluru pengejar Sukma Chin Tiong, apa yang membuat dirinya kurang puas adalah waktu yang diperlukannya untuk membunuh orang-orang itu terlalu singkat justru waktu untuk merenungi diri sendiri terlalu panjang. Satu persatu lawannya roboh. Di dalam bulim pun tersiar kata-kata manusia ombak dari Fuseng, merobohkan lawan setengah jurus dan masih banyak lainnya lagi yang kurang meyakinkan. Chin Tiong yang terakhir pun mengalami hal yang tidak berbeda. Langkah kaki di tanah teratur dan bergetar. Beribu kali pertarungan yang telah dialaminya, semua lawannya roboh dengan luka memanjang dikening, tidak pernah di tempat yang lain. Apakah dia tidak akan berhenti membunuh? Tentu saja tidak. Tibian Jin tidak akan meminta Tua Tek Tzu Hun membunuh orang-orang yang tidak berharga, dan ada berapa orangkah manusia di dunia ini yang pantas mati di bawah pedangnya? Para pendekar di bulim merasa diri mereka sedang terancam bahaya besar, namun ternyata tidak ada yang mempunyai pikiran untuk bergabung dan melawannya. Kalau dipikir-pikir memang nama besar sering menyesatkan manusia. Para keluarga pendekar yang mati di tangannya juga tidak mau mengumpulkan kekuatan untuk membalas dendam kepadanya. Sejak menjadi pembunuh bayaran, tidak ada manusia yang bergaul ataupun bercakap-cakap dengannya, dia selalu sendiri, kesepian, kesal dan kadang-kadang benci terhadap dirinya sendiri. Namun hidup ini terus dilaluinya, Tua Tek Tzu Hun tidak pernah berpikir untuk berganti profesi. Tentunya hendak mengganti profesi pun tidak mungkin berhasil. Manusia dari segala macam kalangan, bila hendak mengganti suatu pekerjaan yang telah ditekuninya sekian lama, delapan di antara sepuluhnya tidak akan berhasil. Rata-rata mereka kembali menggeluti pekerjaan semula. Malam berkabut di sebuah kuburan umum, angin bertiup menggoyangkan ilalang yang tinggi. Suara jangkrik dan burung hantu bersahutan laksana sebuah nyanyian yang memilukan. Di tengah pekuburan itu terdapat sebuah tanah kosong, dengan langkahnya yang teratur Tua Tek Tzu Hun menyusuri tanah kosong itu. Kecuali gemerisik langkah kakinya, suara jangkrik dan burung hantu, kesunyian terasa mendirikan bulu roma. Tiba-tiba di kuburan yang penuh dengan kabut dan kesepian yang mencekam itu, muncul setitik sinar, Tua Tek Tzu Hun seakan mengenal sekali sinar terang itu. Kesunyian malam, kabut dan tanah kosong, sungguh merupakan tempat yang tepat untuk pertemuan para setan dan iblis. Tapi dia selamanya tidak pernah merasa takut terhadap keadaan ini. Dia adalah seorang ahli perubahan manusia menjadi setan, mungkin bila setan yang bertemu dengannya, mereka juga akan mundur tiga langkah. Masih lampu kristal yang sama. Tua Tek Tzu Hun berjalan mengikuti titik terang itu, sampai di depannya, dia berhenti. Di samping lampu kristal yang diletakkan dekat kuburan, terdapat setumpuk uang kertas dan batangan emas. Dia berdiri di depan batu nisan, T. Bian Jin keluar dari balik kuburan tersebut. Dia menjura dalam-dalam, seakan orang yang ada di hadapannya adalah kaisar kerajaan besar, Tua Tek Tzu Hun tidak menanggapinya, dia berdiri tegak tak bergeming. Dalam tiga bulan ini Tuan sudah memenangkan 17 kali pertarungan. Dalam dunia kangong sudah ada 17 orang kochiu mati di bawah pedang siang sing dan nama Tua Tek Tzu Hun telah menggetarkan dunia perselatan. Benar-benar suatu berita yang patut dirayakan, kata T. Bian Jin tertawa senang. Tua Tek Tzu Hun sama sekali tidak berminat untuk ikut tertawa, T. Bian Jin mengeluarkan sebuah guci emas dan cangkir yang terbuat dari emas juga. Dia menuangkan arak ke dalam cangkir tersebut. Saya ingin menghormati tiga cawan arak untuk siang sing katanya. Saya tidak minum arak jawabnya dengan nada dingin. Sama sekali tidak pernah tanya T. Bian Jin heran. Mungkinkah ada laki-laki yang tidak minum arak di dunia ini? Pedang hanya minum darah, tidak minum arak, aku adalah pedang, pedang adalah aku ujarnya tegas. T. Bian Jin seakan sudah menduga akan mendapat jawaban ini. Dia meneguk cawan di tangannya sampai kering, mungkin dia ingin minum arak itu tidak terdapat apa-apa, atau hanya ingin mengembarkan perasaan puas dalam hatinya. Meskipun yang membunuh para pendekar itu bukan dirinya, tetapi menang atau kalah mempunyai sangkutan yang dalam dan berarti baginya. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali bukan mengkhawatirkan mati hidup Toatek Tzu Hun, melainkan usahanya sendiri apakah dapat berjalan lancar sesuai rencana. Pertarungan Sian Sing besok adalah sebuah pertarungan yang menentukan. Lawan Sian Sing merupakan seorang jago besar, namanya Tionggo Antai Hiap Fang Tiong Seng, jurus telapak bangau, pedang sayap bangau, serta 13 perubahan bangau terbang disebut sebagai Bulim Sam Kiat atau Tiga Jago Dunia Persilatan, jurus-jurus itu bila dikeluarkan seperti tiga orang yang memainkannya. Dalam 20 tahun terakhir ini, 60 lebih pertandingan telah dilakukannya. Belum pernah sekalipun Tionggo Antai Hiap atau pendekar besar dari Tionggo An Fang Tiong Seng mengalami kekalahan, kata Tibian Jin menjelaskan. Kali ini dia harus kalah ujar Toatek Tzu Hun tanpa memperlihatkan mimik yang berubah. Sian Sing lebih baik berhati-hati, Tibian Jin menasah hatinya. Tidak peduli siapapun lawan saya, selamanya saya selalu berhati-hati, Anda tidak perlu khawatir karena saya hanya boleh menang, tidak boleh kalah, ujar Toatek Tzu Hun. Tibian Jin menarik nafas panjang, siapapun yang dapat meyakinkan diri seperti Sian Sing, tidak akan pernah mengalami kekalahan lagi, Toatek Tzu Hun tidak menanggapinya. Kebanyakan para cukong yang menyewa akan mengucapkan kata-kata itu. Paling tidak, dirinya harus mempertahankan hidup baru dapat selalu mendengar ucapan ini. Andai kata dia mati, cukong itu akan tetap hidup. Tanpa nyawa, waktu masih terus berputar Toatek Tzu Hun merabat pedangnya dengan penuh kasih sayang. Mungkin di dunia ini hanya pedang itu yang mengerti perasaannya. Tidak penulis yang hari ataupun tengah malam, di musim salju ataupun musim panas, pedang itu tidak pernah berpisah dengan dirinya. Hubungan batin antara Toatek Tzu Hun dan pedangnya bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan kata-kata, hanya perasaan yang dapat mengungkapkannya. Apalagi bila sedang menghadapi sebuah pertarungan, hubungan dirinya dengan pedang itu bagaikan seorang manusia dengan nyawanya. Pedang itu memberikan kepercayaan diri yang besar sekali, dan juga memberikan kekuatan yang tidak tertandingi. Meskipun selama ini dia terus mendapat tawaran dan pekerjaan dari para cukong untuk membunuh seseorang, tapi di dunia ini orang yang paling dipandang hina olehnya justru adalah para cukong ini. Baginya, mereka adalah sebangsa manusia pengecut yang hanya berani membunuh orang dengan kekuasaan dan uang, tidak pernah berani menghadapi sendiri musuh-musuhnya. Bahkan identitas mereka pun ditutupi sedemikian rupa, sehingga Toatek Tzu Hun tidak pernah mengetahui siapa diri cukong-cukong itu sebenarnya, namun dia memang tidak ingin mengetahuinya, yang penting baginya adalah lawan yang pantas, dan kemenangan. Tibian Jin menuangkan arak lagi dalam cangkir emas itu. Saya ingin menghormat Sian Sing dengan arak ini untuk mengucapkan semoga sukses, kata Tibian Jin. Kata-kata yang sudah pernah diucapkan, tidak ingin saya ulangi berkali-kali, ujarnya tanpa perasaan Toatek Tzu Hun pun meninggalkan Tibian Jin yang masih terlongong-longong dengan cawan arak di tangan. Musim kemarau mulai menjelang, malam terasa panas. Bintang-bintang memenuhi cakrawala, beberapa ekor kunang-kunang menari-nari. Rumah keluarga Fang adalah sebuah bangunan besar model kuno, tanahnya luas sekali. Fang Tiong Seng sehari-harinya terkenal sangat ramah dan mudah bergaul. Orangnya bijaksana, tidak segan menolong siapa saja. Namanya bukan hanya berkumandang di dunia persilatan bahkan di dusun-dusun kecil pun, banyak rakyat yang menghormatinya. Matinya, manusia semacam ini juga dapat diincar bahaya kekalahan. Berapakah manusia ini yang tidak takut akan kematian? Kata-kata, melihat kematian seperti pulang ke rumah, hanyalah berlaku untuk orang yang sudah ditakdirkan harus mati dan selama hidupnya segala macam telah tercukupi. Saat ini ruangan besar dalam rumah Fang Tiong Seng terang sekali, lilin-ilin yang besar dan lampu minyak bertebaran di seluruh ruangan itu. Fang Tiong Seng berwajah persegi, telinganya besar, penampilannya berwibawa, setiap orang yang mi-ihatnya dapat merasakan kepercayaan dirinya yang tebal dan kehormatan yang dimilikinya. Dia duduk tegak di sebuah bangku besar berbentuk singa dan terbuat dari batu pualam, tapi dari pakaiannya, ia membawa kesan sederhana. Kata sederhana itu sama sekali tidak merendahkan derajat dan kewibawaannya. Usia 48 tahun adalah masa paling gemilang bagi seorang pendekar besar, juga masa di mana ilmunya sudah terlatih dengan matang. Orang seperti ini, mestinya bahagia sekali, nyatanya dia memang bahagia, paling tidak dalam hati kecilnya, karena masa depan dan usahanya menunjukkan kecerahan. Namun saat ini, dia tidak terlihat bahagia, murid-muridnya, Mopoci alias Mo yang tak kenal kalah dan Ho Potciu atau Ho yang tak pernah sedih berdiri di sisi kiri kanannya. Putra sahabat lainnya, Kwe Po Giok berdiri di sebelah kiri depan, pemuda itu mengenakan pakaian berkabung, puluhan pengawal berbaris di kedua sisi. Di dalam ruangan sunyi sekali sehingga percikan lilin pun dapat terdengar dengan jelas. Tangan kiri Kang Tiong Seng menggeng menjatuhkan para korciu? Mungkin ini merupakan peristiwa yang paling menggetarkan, menggidikan, menakutkan di dunia persilatan selama ini siapakah manusia ini? Pedang apa yang digunakannya? Dari perguruan mana asalnya? Seorang manusia tidak mungkin langsung menjadi seorang ahli pedang tanpa ada yang mendidik? Selama bertahun-tahun, baru kali ini para murid dan anak perguruannya melihat Fang Tiong Seng begitu bingung dan tertekan, ingin rasanya mereka berbagi duka dengan sang guru, meskipun tubuh harus hancur dan tulang belulang harus berantakan. Wajah Fang Tiong Seng menoleh ke arah Wopo Ciu. Kau sering bergerak di dunia bulim. Kawan-kawanmu paling banyak, apakah dulu kau pernah mendengar nama orang ini? Tanyanya. Sampai saat ini, orang-orang di dunia Kang Tiong tidak ada yang tahu dari perguruan mana dia berasal. Bahkan jurus yang digunakannya pun tidak dikenal. Hanya mereka tahu bahwa orang ini berasal dari Fuseng. Dia ingin membunuh seluruh Ko Ciu di Tiong Goan. Dan jawab Hu Pot Ciu. Bila demikian, cepat atau lambat dia pasti akan mencari aku kata Fang Tiong Seng dengan nada dingin. Pada waktu itu, berarti kematiannya pun tiba tukas Mo Pot Ciu. Orang yang satu ini sesuai sekali dengan namanya, Mo yang tidak kenal kalah. Dia paling membanggakan gurunya, tidak pernah menganggap tinggi kekuatan luar, sifatnya tidak pernah mau mengalah, dia tidak percaya Toa Teg Tzu Hun bisa mempunyai tiga kepala dan sembilan nyawa. Fang Tiong Seng bergumam sendiri, dia terlihat seperti merenungkan sesuatu. Po C. belum kembali juga tiba-tiba dia bertanya. Belum. Sam Sute, adik seperguruan nomor tiga, kan sudah tidak usah diherankan. Dalam mengerjakan urusan apapun, selalu lebih lambat setindak dari orang lain, sahut Hu Pot Ciu tertawa. Di dalam perguruan Fang Tiong Seng, San Pot C. terdaftar sebagai murid ketiga, selamanya selalu lamban, andai kata rumahnya sendiri sudah terbakar pun, belum tentu panik. Dia menganggap waktu seperti orang yang makan kuaci, harus dinikmati sungguh-sungguh. Sebelum memakannya harus dikupas dulu kulitnya, tidak boleh ditelan begitu saja. Sifat ini tentu berbeda jauh dengan kedua abang seperguruannya, Mopo C. dan Hu Pot Ciu. Manusia yang berkecimpung di dunia persilatan sudah pasti tahu sifat dan julukan ketiga murid Fang Tiong Seng ini. Aku ingin beristirahat. Laporkan bila San Pot C. sudah kembali kata Fang Tiong Seng. Malam sudah larut, jalanan diselimuti oleh kabut tipis. San Pot C. berjalan sendirian tanpa tergesa-gesa. Waktu baginya tidak akan pernah habis. Dia selalu menganggap pekerjaan di dunia tidak akan pernah selesai. Cepat atau lambat bukan menjadi masalah, hari ini tugas yang satu beres, besok pasti ada tugas lain yang datang. Di jalanan tidak ada seorang manusia pun. Paling tidak dengan jalan selambat ini, dia tidak akan membentur orang lain, dan orang lain pun tidak bisa membenturnya. Adakah manusia yang lebih lambat darinya di dunia ini? Bukankah di hadapannya sekarang ada satu? Orang itu menyongsong dari depan, begitu lambatnya sampai seperti sama sekali tidak bergerak. Kalau diperhatikan sekali lagi dengan seksama, bayangan samar-samar di depan itu memang tidak bergerak. Dia berdiri tegak di tengah jalan. San Pot C. melangkah maju dengan perlahan. Sekarang di hadapat melihat orang yang berdiri di bawah sebatang pohon besar itu. Rambutnya panjang dan pakaiannya hitam semua, tangannya menggenggam sebatang pedang berbentuk aneh. Wajah orang itu kaku dan pucat, seperti seorang manusia yang tidak mempunyai darah. San Pot C. merasa bulu kuduknya berdiri tetapi dia tetap tidak menganggap langkah kakinya yang lambat itu membuatnya bertemu dengan orang tersebut. Bila jalannya cepat, dia juga tetap akan bertemu dengannya. Apakah kau murid Fang Tiong sentanya laki-laki berpakaian hitam itu? Betul sahut San Pot C. sambil mengangguk lemah. Kepalan tangan yang menggenggam pedang aneh itu memperlihatkan otot hijau, meskipun San Pot C. selalu lamban, tapi bukan berarti dia tidak mempunyai naluri, sejak tadi dia sudah bersiap-siap. Sinar pedang berkelebat, dalam waktu beberapa detik masuk kembali ke dalam sarung, San Pot C. terkesiap, dia hanya tahu bahwa pedang itu sudah masuk kembali ke dalam sarungnya, terkejut pun sudah terlambat. Dia mencoba merasakan keadaan dirinya sendiri, namun tidak terasa kelainan pada tenggorokan, dada, ataupun keningnya, biasanya tempat-tempat yang disebutkan tadi merupakan sasaran yang empuk bagi seorang ahli pedang. Ternyata dirinya belum mengalami sesuatu, sungguh cepat. Orang itu seperti belum menghunus pedangnya sama sekali dari atas pohon terdengar suara gemeretak. Sebatang ranting jatuh ke atas tanah, sekarang San Pot C. baru yakin orang itu telah menghunuskan pedangnya barusan. Andai kata pedang itu ditujukan ke arah tenggorokan, kening ataupun dada, San Pot C. percaya dirinya sudah terkapar bermandikan darah. Pungut perintah manusia berpakaian hitam itu. Apa tanya San Pot C. kebingungan? Ranting pohon katanya dengan nada dingin. San Pot C. terpanas sejenak, kemudian dia menekuk penggangnya dan memungut ranting pohon tadi, ingin sekali rasanya dia tertawa, orang ini benar-benar aneh, orang macam apapun ada di dunia ini. Dia sendiri sudah termasuk jenis yang langka, para suhengnya suka menggodanya, orang macam apapun ada di dunia ini, tidak nyana masih ada lagi orang seperti dirinya, San Pot C. tidak tahu harus menangis atau tertawa mendengar rejekan itu. Paling tidak saat ini dia mempunyai seorang kenalan yang sama-sama langka. Ranting pohon itu masih digenggam dalam tangannya, dia tidak mengerti maksud manusia berpakaian hitam itu. Dia berdiri menatap ke arahnya sambil menunggu. Bawa pulang dan tunjukkan pada Fang Tiong Seng, besok tengah hari aku akan menjumpainya kata-kata yang diucapkan oleh orang itu seperti sebuah perintah. Sebetulnya San Pot C. tidak ingin menuruti perintah itu. Kalau para suhengnya melihat dia membawa pulang ranting tersebut, mereka pasti akan menggelengkan kepala dan mengatakan orang macam apapun ada di dunia ini tapi nyatanya San Pot C. menganggukan kepalanya. Manusia berpakaian hitam itu meninggalkan tempat itu dengan langkah limbung. Orang macam apapun ada di dunia ini, Gumam San Pot C. Dia memperhatikan ranting pohon itu sejenak, kemudian dibuangnya sembarangan. Langkah kakinya baru mencapai tujuh, delapan tindak, tiba-tiba dia berhenti, meskipun di dunia ini orang macam pun ada, tapi yang persis dengan orang itu tentunya tidak ada. Mungkinkah orang ini yang namanya menggetarkan rimba persilatan? Rasanya dia tidak salah menduga, apalagi setelah San Pot C. mengatakan nama gurunya, dia tetap akan datang besok tengah hari, apakah ranting pohon ini dijadikan sebagai kartu namanya? San Pot C. membalikkan tubuhnya dan memungut kembali ranting pohon tersebut. Dia menyimpan ranting itu hati-hati di balik bajunya. Baru beberapa langkah kakinya berjalan, dia mendengar suara jeritan seorang gadis. Walaupun suara itu berkumandang dari arah depannya, dia tetap melangkah dengan tenang dan penuh perasaan. Di balik kabut terlihat bayangan samar tiga orang, setelah jaraknya mendekat dia melihat seorang laki-laki yang masih terhitung muda dan mengenakan pakaian berwarna-warni mencengkeram seorang gadis. Dari bentuk tubuh dan wajah gadis itu, San Pot C. segera dapat mengetahui bahwa usianya masih muda sekali, sekali lihat saja, orang akan mempunyai pikiran tentang kemungkinan yang paling gampang terjadi antara seorang pria dan gadis. Rupanya ketiga laki-laki itu adalah satu komplotan. Gadis itu seorang diri, pakaiannya terbuat dari bahan yang mahal, permata berkilauan dari seluruh tubuhnya, pasti anak gadis keluarga berada, demi kehormatan dan harta bendanya, gadis itu rupanya tidak mau menyerah begitu saja. Gadis itu ternyata sudah tidak kesadarkan diri lagi. San Pot C. paling benci melihat kejadian seperti ini. Apa yang kalian perbuat teriaknya lantang? Tentu saja kalau bukan bermaksud memperkosa gadis itu, harta benda di seluruh tubuhnya yang menjadi sasaran mereka, pertanyaan itu seakan menampilkan kebodohannya sendiri. Pemuda yang memakai baju warna warni itu menatap orang yang menghadang di depannya dengan pandangan meremahkan siapa kau tanyanya sinis. San Pot C. dari perguruan manatanya pemuda itu sekali lagi. San Pot C. membalas tatapan pemuda itu dengan metap penuh hawa amarah. Sudah terang sedang melakukan perbuatan buruk, masih berani menanyakan perguruannya. Kau tidak berani menjawab bukan? Aku sudah mengira bahwa kau bukan orang baik-baik, sambung pemuda itu. San Pot C. terpana, mereka yang melakukan kejahatan malah dirinya yang dikira bukan orang baik-baik. Apakah hubunganmu dengan gadis ini? Dia balik bertanya. Kedua rekan pemuda itu saling pandang dan tertawa. San Pot C. merasa jengah. Apakah ia telah mengucapkan kata yang salah lagi? Dia adalah istri saya. Jawab pemuda itu dengan suara keras. San Pot C. tidak bisa tidak berpikir, manusia macam apapun ada di dunia ini, dia selalu turut campur urusan orang lain. Lesteri? Kok begini katanya Kikuk? Jangan turut campur urusan rumah tangga saya, jawab pemuda itu. Kau mengatakan bahwa dia adalah isterimu. Apa buktinya kata San Pot C. untuk menutupi rasa malunya? Dari perguruan mana kau ini pemuda itu menanyakan sekali lagi. Murid ketiga Tionggo Antai Hiap jawabnya terus tenang. Pemuda itu terpana sejenak, sekarang dia merasa orang yang ada di hadapannya ini cukup pantas untuk turut campur dalam urusannya. Nolha. Santai Hiap. Kau tidak mengerti, tentu saja aku tidak mengerti tukasan Put C. Pemuda itu menghela nafas panjang, Aih. Gadis ini sebetulnya berasal dari keluarga miskin, saya melihat wajahnya cukup cantik, maka mengambilnya sebagai istri, siapa sangka setelah derajatnya terangkat dia mencela saya segala macam, kata pemuda itu dengan menunjukkan wajah sendu. Mencela apa saja tanya San Pot C. penasaran. Pertama-tama dia mengatakan bahwa bekas luka di tubuhku terlalu banyak, jawab pemuda itu semakin sendu. Apakah kau merupakan orang yang terjun di dunia bulim? Tanya San Pot C. Betul. Orang yang terjun dalam dunia bulim pasti tidak dapat menghindarkan diri dari perkelahian. Tentu saja bekas luka di tubuhku banyak, dia malah mengatakan sebal melihatnya, jawab pemuda yang cerdik itu. Sekali pandang saja, dia sudah dapat melihat kalau San Pot C. adalah seorang manusia yang pulos. Apalagi yang dicelanya tanya San Pot C. dengan kepala manggut-manggut. Dia masih mencela badan saya mengeluarkan semacam hawa yang tidak sedap. Kata pemuda itu, San Pot C. tidak memperhatikan keduarkan pemuda tersebut yang sedang menahan tawa. Apakah kau jarang mandi tanya Nyai Ugu? Bukan, bukan. Hanya sedikit bau badan, jawabnya, Aih. Dia juga tidak dapat disalahkan. Bau badan memang menyebalkan, kata San Pot C. sambil menarik nafas. Tapi, karena hal ini, dia mencari seorang kekasih gelap yang tubuhnya memancarkan keharuman, pemuda tersebut seperti menikmati tanya jawab ini. Di mana-mana juga hanya terdengar tubuh anak gadis yang memancarkan keharuman, mana ada laki-laki yang tubuhnya harum tanya San Pot C. heran. Aih. Santai hiap, kau tidak mengerti pemuda itu kerjanya di pemandian umum. Setiap hari menggosokkan badan dan kaki orang dengan sabun wangi. Manusia seperti ini setiap hari berendam di dalam air. Coba Santai hiap bayangkan, orang yang setiap hari terkena hawa sabun wangi seperti itu, masa tidak wangi. Bahkan sedikit daki pun tidak ada. Oleh sebab itu perempuan jalan ini langsung terpikat olehnya, kata pemuda itu dengan wajah mengenaskan. Hektometer. Benar juga, jawab San Pot C. setelah merenung sejenak. Andai kata dia minggat bersama laki-laki itu, saya sih tidak keberatan. Toh tidak ada ruginya bagi kita orang laki, tapi setidaknya dia harus meninggalkan semua perhiasan hasil jerih payah saya bertahun-tahun. Nilainya mencapai laksaan tel pemuda itu mengeluh. Dari mana kau mempunyai uang sebanyak itu? Tanya San Pot C. heran. Kakek saya adalah bekas menteri kerajaan. Ayah pun berdagang kecil-kecilan, namun kami sangat hemat. Setiap senin kami kumpulkan sehingga sekarang dapat hidup berkecukupan, sahup pemuda itu. Kalau begitu tadi kau mencengkeramnya demikian keras, untuk mengambil kembali harta bendamu yang ada padanya. Tanya San Pot C. polos. Betul. Dia tidak mau mengembalikan kata pemuda itu bersungut-sungut. Barang adalah mie ikmu seharusnya dikembalikan kepadamu lagi, ujar San Pot C. manggut-manggut. Pemuda berpakaian warna-warni itu memerintahkan keduarkannya untuk melepaskan mutiara dan semua perhiasan yang melekat di tubuh perempuan itu, mereka melakukannya dengan cepat. Santai hiap, perempuan ini akan saya bawa pulang, katanya. Apakah kau masih menganggapnya sebagai istri? Tanya San Pot C. serius. Rasanya tidak lagi, jawab pemuda itu setelah berpikir beberapa detik. Kalau tidak lagi, buat apa kau membawanya pulang? Benar-benar manusia macam apa juga ada di dunia ini, biarkan saja dia pergi, kata San Pot C. menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Santai hiap, pemuda itu menjura dalam-dalam. Dia segera mengajak keduarkannya untuk meninggalkan tempat itu. Namun mereka tidak pergi terlalu jauh. Dari balik sebuah dinding rumah, mereka berhenti dan mengintip apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Kedua rekannya tersenyum terus. San Pot C. tahu kalau gadis itu tertotok jalan darahnya, dia segera melepaskan totokan di bagian tengkutnya, tapi rupanya jadi orang baik memang susah. Ketika baru sadar, gadis itu menatap ke arah San Pot C, dan tanpa diduga-duga, dia melayangkan tangannya menampar pipi San Pot C dengan keras. Kau Nyo mengapa kau membalas air susu dengan air tubetannya heran.